Para siswa, jawaban soal nomor 363 ya 5 bilangan membentuk urutan barisan aritmetik berjumlah 20 Jika selisih antara bilangan terbesar dan terkecil ada 8 Maka hasil kali 5 bilangan itu ialah berapa Soal seperti ini, ada cara khusus pemisalannya Tidak memakai barisan, tidak memakai U1, U2 Tapi memakai pemisalan yang di tengah Bilangan di tengah dimisalkan X Nah, kalau di tengah X, berapa? Bilangan yang kiri, yang kanan Ditambah, yang kanan adalah X tambah 1B Kanan lagi, X tambah 2B Yang kiri, X min 1B Lalu X min 2B, seperti ini Jadi yang di tengah dimisalkan X Berikutnya, X tambah B, X tambah 2B B itu beda X kurang B, X kurang 2B Begitu ya? Ini cara pemisalannya lebih gampang begini Apa keuntungannya? Karena diketahui jumlah Maka ini kali jumlah semua Jumlahnya 20 ini Maka nanti B-nya hilang, anak-anak Tinggal 5X Nah, tinggal 5X begini 5X sama dengan 20 Maka, X-nya ketemu Yaitu bilangan di tengah Yaitu ketemu 4 Nah, bilangan di tengah ketemu duluan 4 Tinggal kita mencari B Beda Nanti ya Ini min 2B, min 1B Plus 1B, plus 2B itu Di jumlah 0 Jadi tinggal X-nya saja ini Nah, terus Karena Angka yang di tengah sudah ketemu Maka angkanya seperti ini, anak-anak X ya Begini 4, berarti ini 4 Ini 4 min 2B Ini 4 plus 2B X-nya kan ketemu 4 Nah, yang ujung-ujung ini Diketahui selisihnya Selisihnya ialah 8 Jadi, bilangan terbesar Dikurangan terkecil adalah 8 Maka, dikerjakan ketemu B ini Jadi, 4 plus 2B Dikurangi 4 min 2B Sama 8 Ketemu B-nya 2 Bidanya 2 Jadi Plus 2B, min min 2B itu 4B 4 min 4, abis 0 ya 8 Maka, angkanya adalah ini Jadi, urutan 5 bilangan itu Sudah ketahuan sekarang Inilah angkanya Jadi, 5 bilangan itu Mulai dari 0, 2, 4, 6, 8 Ini kalau di jumlah 20-an, anak-anak Gitu ya Nah Berapa hasil kali Semua 5 bilangan itu Hasil kalinya ialah Gampang sekali Yaitu 0 Arah dan rollnya kan disini Semua dikalikan 0 Pasti 0 Oke, begitu ya Gampang ini Terima kasih telah是 Lampang Terima kasih telah menambah